Pemirsa kami juga masih memiliki informasi untuk Anda yang tidak kalah penting. Belum juga satu tahun sejak kenaikan biaya haji terakhir, Menteri Agama Yakut Kolil Komas dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI kembali mengusulkan kenaikan biaya haji menjadi 105 juta. Komisi 8 akan menggali komponen apa saja yang menyebabkan kenaikan biaya dan menarget BPIH maksimal 100 juta rupiah. Pemerintah masih merumuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. BPIH diusulkan naik dari tahun lalu yang sebesar 90 juta rupiah. Usulan disampaikan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Pengementerian Agama Hilman Latif menyatakan saat ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi BPIH. antara lain fluktuasi nilai tukar dolar dan rial. Akhirnya di dua faktor itu, belum inflasinya kan, kenaikan prosentase. Jadi hampir semua negara juga mengalami kenaikan. Kemarin Malaysia ada mungkin beca berita kan, sudah naik. Nah kita pun sebetulnya ingin melakukan penyesuaian. Kami dari Kementerian Agama tentu saja inginnya juga biaya itu se-rendah-rendahnya kan. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hassin Sazili menilai usulan Kemenak menaikan BPIH 105 juta terlalu mahal dan menargetkan biaya maksimal untuk ibadah haji adalah 100 juta rupiah. Ya tentu kalaupun juga terjadi kenaikan, tidak sebesar yang diusulkan oleh Kementerian Agama ya. Karena tentu kalau terjadi inflasi kan paling inflasinya terjadi 5 sampai 10 persen. Tapi kalau misalnya dari 90 sampai ke angka 105 tentu kenaikannya itu masih sangat tinggi gitu ya. Selain rapat bersama Kemenak dan pihak maskapai, malam ini juga Komisi 8 akan menggelar rapat bersama BPKH untuk membahas mengenai nilai manfaat dari kenaikan biaya haji. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Yodia, TV One, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!